selamat menikmati amin di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita berada di jembatan Sokorojo Sokorojo yang sebenarnya ini menghubungkan antara pedukuan berjoso dengan apa pedukuan Sokorojo yang ada di wilayah Kalurahan Wijimoyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonpogo dan jembatan ini memang umurnya belum begitu tua karena jembatan ini kan sebenarnya merupakan jembatan yang ini menghubungkan atau di bawahnya ini dialiri Sungai Sepuri yang sungai ini akhirnya juga masuk ke Kaliprogo atau ke Sungai Progo nah kita lihat suasananya di tempat ini memang ada view yang cukup menarik dibandingkan tempat lain tentu ini akan menjadi pengalaman bagi kita semua dan ibu sekalian ini jalan yang dari SMKN SMKN 1 Nanggulan ini kalau ke selatan ini Bapak Ibu akan lewat sini dan akan sampai di apa ya jembatan ini anak-anak kecil banyak yang bersepeda dan ini saya kira jalan ini juga cukup menarik untuk dilewati juga yang jelas di tempat ini di Kali Sepuri Bapak Ibu bisa melihat ini dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia bahan beracun bahan biologis bahan peledak strum atau menggunakan alat dan atau cara yang merugikan dan atau membahayakan kelestarian alam nah ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut di bidana paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 200 ribu pesan disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Polda DIY nah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat disini nah tentang jembatan ini jembatannya memang tidak lebar tetapi tampaknya jembatan ini bisa dilalui oleh mobil biasa artinya mobil yang kecil tampaknya ini untuk truk tidak bisa karena badan jembatan mungkin tidak begitu apa ya konstruksinya ini tidak begitu kuat atau memang tidak diperuntukkan untuk itu yang penting jalan ini bisa menghubungkan dua wilayah ini yang kalau tidak ada jembatan ini tentu harus memutar agak jauh yang cukup menarik disini Bapak Ibu sekalian ini airnya memang tidak begitu besar ini kali sepuri informasinya dari masyarakat sekitar dan disini banyak di pinggir banyak di tanami kolongeno bahkan di tengah juga kolongeno cukup banyak dan Bapak Ibu bisa melihat disini airnya tidak begitu dalam dan sungai ini memang tidak begitu lebar mungkin hanya sekitar berapa ya tiga puluhan meter ya tetapi ini airnya tampaknya juga mengalir rutin dan tentang konstruksi jembatan Bapak Ibu sekalian ini memang tampaknya konstruksinya tidak bukan jembatan yang dengan konstruksi kuat tetapi mungkin hanya dengan kemampuan tertentu yang penting bisa dilewati motor dan mobil mungkin kalau hanya apa mobil bak terbuka ini saya kira masih bisa lewat sini bahkan mobil sejenis strada triton juga masih bisa tetapi kalau truk yang mengangkut barang-barang berat tampaknya ini memang tidak diperuntukkan dengan nah Bapak Ibu sekalian ini pemandangannya cukup indah menarik ini di wilayah pedesaan di wilayah itu ada tanda tulisan petuguan Soekorojo dan ini view-nya cukup menarik dan memang jalan ini banyak diakses orang untuk apa untuk belanja untuk keperluan kerja atau mungkin kepentingan yang lain dulu jembatan ini pernah dibangun tetapi dengan swadaya masyarakat tetapi karena mungkin konstruksinya kurang kuat dan air ini waktu apa banjir ini airnya deras sehingga waktu itu jembatan kantar atau apa hanyut dan waktu itu kalau tidak salah sekitar tahun 95-96 95-93 ya sekitar itulah karena waktu itu saya masih jadi penyuluh kabih saya jadi penyuluh kabih di wilayah Mijumulia itu mulai dari tahun 92 akhir Desember atau persisnya 93 itu di awal itu sampai dengan 96 ini bapak ibu sekalian konstruksinya ini tampaknya memang perlu dicat lagi supaya tampak lebih bagus lebih nyaman untuk dilewati ini ore-orean tetap ada bapak ibu sekalian ternyata orang yang suka ngora-ora yang suka membuat tempat itu jadi kotor itu tetap masih banyak dan ini bapak ibu bisa melihat secara langsung situasi kondisi jembatan ini ada pembatas yang mungkin tingginya memang sudah diperhitungkan kalau truk tidak bisa melewati di tempat ini dan ibu sekalian demikian yang bisa kita sampaikan kita berada di jembatan Sokorojo ini yang menghubungkan Sokorojo dengan Rejoso dilintasi oleh sungai Sepuri yang sungainya di hari ini ini hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 ini airnya cukup beras karena memang sering masih sering hujan jadi tahun-tahun ini belakangan ini tampaknya musim agak kacau karena di bulan-bulan seperti ini Juni ini tentunya sudah kemarau tetapi tampaknya sekarang masih 1-2 kari masih ada sering hujan dan juga kadang-kadang hujannya cukup beras dibarengi dengan Puteng Beliung beberapa waktu lalu di daerah Galur juga ada Puteng Beliung kemudian banjir juga di daerah Kokap di daerah Pelampang sehingga kita memang harus hati-hati dengan kondisi musim yang tidak menentu seperti sekarang ini demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb wabarakatuh